Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak lupa juga sholawat serta salam kita hadurkan kepada jujungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang kita tunggu syafatnya esok di yaumil qiyamah Amin Allahumma, amin Teman-teman semua apakah kalian tahu di bulan Ramadan ini disebut juga bulan Taubat Mas-masnya tahu? Tahu Baiknya tahu? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia Dimana terdapat keutamaan serta kesempatan Untuk hambanya yang bertaubat dan memohon ampun kepadanya Yang di hari-hari biasanya yang suka gibah, yang suka menggunjing, yang suka ngebully temennya Yang suka gosok terutama dan juga maksiatnya Biasanya mas-mas kalau lihat bapak-bapak kondok gini Eh mas, itu loh ada mbak-mbak kok cantik Cuma bedaknya itu tubuh bel banget sampai 10 cm Wajah sama tangannya itu berbeda Bagaikan arang dan gamping Nah, kalau begitu kan kesannya bercanda tapi ngebully dan juga gibah Itu berdosa banget ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah Dan memohon ampunan kepada Allah Padahal Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang Seluruh hambanya yang berdosa Baik dari dosa yang terkecil hingga seluas lautan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hambanya yang ingin bertaubat Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat Kapanpun, mulai baik dari pagi hari, siang hari, sore maupun malam hari Banyak ulama yang menyebutkan syarat taubat Ada tiga Yang pertama al-iqla Artinya berhenti melakukan Yang kedua al-nadam Yaitu menyesali Yang ketiga al-azam Yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan meminta Dan menyukai orang-orang yang menyusikan diri Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Maka dari itu Kita Kalau ngerasa punya kesalahan Ataupun dosa Secepatnya kita bertaubat Agar kita Diampuni oleh Allah Dan menjadi hambanya yang beruntung Demikian dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh